Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mencoba membuat POM ala peran hasil pengawasan Untuk Bawaslu ya Ini kok rada lemot ya Tetapi tidak seperti biasanya Karena yang biasanya ini Uraian singkatnya Itu kita menulis kosong gitu kan Berhubung ketika di tahapan Kampanye itu ada macam-macam kayak gitu kan Kita coba membuat ketika kita memilih tahapan Kita coba dulu lah Ketika kita memilih tahapan ini Misal ini ya Nanti di Uraian singkatnya ini langsung ada template-nya Tinggal kita Mengganti Jadi ada template otomatis Tetapi Bisa diganti Atau di edit lah Jadi langsung saja kita masuk di datanya Data spreadsheet-nya Itu ada disini ya Cuman kalau Cara bukanya gimana Kita ke sini ya Kita ke tabelnya Nah bukan ini pula Nah ini ya Oke View table Nah ini ya View source ini Nah ini akan masuk ke Data dari aplikasi di upseat tersebut Oh iya kali ini kita menggunakan absit ya Jadi ini poma yang saya Kita buat ini sudah Langsung recap disininya ya Recap jumlahnya Jadi kita akan mencoba membuat di tahapan Jadi ini kita sudah Tahapannya kita buat Seperti ini ya Ada daftarnya ini Sehingga nanti Ketika Kita loading Tahapan ini sudah langsung Kita mengganti sub tahapannya Bukan tahapannya Karena tahapan itu akan mengikuti sub tahapan Secara umumnya memang Tahapan apa Sub tahapannya apa Tetapi ketika kita memilih sub tahapan Tahapannya pasti itu-itu saja Gak akan ada Tahapan itu Membohongi Sub tahapannya Membohongi tahapan itu Gak akan gitu kan Terus ini ada sasaran Pengawasan Jadi kita bedakan ya Antara PANWA sama BKD Tujuan pengawasan Jadi ini langsung berubah Ketika kita memilih sub tahapan Nanti nomor Surat tugasnya BKD maupun Komisionernya akan berganti sendiri Termasuk sasarannya Nah kali ini kita akan Gimana supaya bisa Mengganti Sampai di Ngurayan singkatnya Jadi ini masternya Karena Kenapa ini saya bedakan Karena yang kita loading Nanti di tahapan ini Di masternya ini Asal bikin Nama saja lah Jadi kita ini Atur dulu Tapi yang di loading Oleh aplikasi yang ini Kenapa seperti itu Agar ketika ada di Tahapan Tidak terlalu banyak Ini kan Ini sudah ditambilkan Ini segini banyak Kan memperlambat Dalam pengisiannya Meskipun demikian Kalau mau ditambahkan Banyak ya Gak apa-apa sih Langsung saja Ini ya Jadi kita coba Kopi ini Ngurayan singkatnya Ini Kesini Jadi jangan lupa Ketika Nanti Kita merubah Di Menambahkan Atau merubah kolom Itu Disini Harus Di Tahapan Mana tahapan sih Nah ini ya Nah ini harus di Regenerate struktur Agar Balance Gak error lah Gampangannya gitu Nah ini kita Regenerate dulu Belum apa sudah Untuk cara membuat Aplikasi Formatnya Sudah ada di Video yang Kemarin Kemarin Untuk hal ini Bisa digunakan juga Untuk Sesuatu yang Jadi ketika kita Membuat Memilih sesuatu Maka di Field yang lain Terisi otomatis Tetapi masih bisa Di Rupa Nah ini tujuannya Jadi kita Kita Pakai Kita linkkan Saja Disini Kita linkkan Saja Kesini Jadi Ini ya Tahapan Gambannya Yang sudah Kita kasih Ini Nah Yang sudah Kita kasih Isiannya Isian Orayan Singkat Maksudnya Nah Seperti ini Kita Tinggal Drag ke bawah Nah Ini Sudah Ada Berapa Ini Berapa Ini Yang Sudah Dibuat Dua Kok Cuman Dua Semalam Rasanya Lebih Oh Ini Ada Pemasangan APK Ini Yang Belum Ini Tahapan Tambah Oh Ya Belum Memang Ini Coba Kita Loading Saja Disini Tahapan Gambah Salah Bulat Nah Kita Drag Ke Anan Set Langsung Kita Bisa Loading Ini Satu Ini Belum Selesai Itu Ya Jadi Kita Kembali Kesini Sudah Selesai Ini Tadi Jadi Ini Ada Error Ini Pasti Tapi Nanti Akan Kembali Sendiri Kita Tahapan Kita Kembali Kita BKD Jadi Yang Tadi Kita Rubah Itu Nanti Kita Isikan di uraian singkat mana sih uraian singkatnya nah ini kita pakai tahapan tahapan yang diawasi ini uraian kok nggak ada wadah belum keluar dengan apa ini sebentar sebentar kadang ia mengalami kekendauan guys Aduh kok lambat bener Hai cek kita yang kita pilihnya apa sih Oh sub tahapan Hai jadi yang kita pilih sub tahapannya aku kuyolah itu Bro Hai mana tadi rara-raara orang singkat ini ya dan kita taruh di ini inisial value kalau ditaruh di formulan didi yang nggak bisa dirubah kita coba sini sub tahapan eh terseja nggak apa-apa titik seguraian PKD ini kok gede-gede yang ini tuh guys jadi kalau kita pakai apa sih buat yang ini kita akan harus berganti-ganti format ya kalau pakai aplikasi ini kebetulan siapa paksinya kita nggak repot terutama untuk staffnya ya nggak repot rename lah nggak repot repot kasih nomor gitu kan Hai sudah Oh sudah kita coba dulu untuk menyembunyikan klik gigi dokes kita coba set 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 kok lele temen nah ini ya kita coba pemasangan apk set nah ini kan orang singkatnya sudah ada tinggal edit nah ini bisa di edit hai 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 loh ya toh hai 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 rara 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 langsung dulu maksudnya nah kita ya terus ini kan kemarin sudah terupload belum ya caranya cek gawe nomor register form A ini bisa otomatis ini ketika saya pilih ini ya ganti ini ini juga akan berganti di ininya nomornya loh ini gaunak gak metu ya nomornya nomornya gurusnya mentuk loh ini nomornya sudah bisa otomatis sudah tak output belum ya tinggai nomor otomatis ini nomornya otomatis mari kita nomor register otomatis rename file-nya output file-nya penamaan file-nya juga bisa otomatis ini saya tambahkan enggak buka nah ini nah itu ya guys untuk urayan singkat form A yang bisa berganti sendiri sesuai dengan oh sisi kita coba ya kita coba lagi pengawasan kampanye pertemuan terbatas kok bodoh tetap muka karo eh ini salah template-nya ini eh salah di Excel-nya tadi lo ganti bisa aduh lah mati kenapa ya ini sudah bisa ganti juga begitu ceritanya saya kasih doa ya kita coba ulang new new palapa latopel modges wayai anugin pertemuan pertemuan tatap muka nunggu beda di nah ini nah kita coba sebelum memang kan kita isi gak belum ganti pemasangan APK ini perlu dibenderungi ganti kan oh gitu ya ganti sudah ganti ya begitulah kira-kira sesuatu yang kecil ini semoga bisa bermanfaat kalau ada yang daya terlewat bisa di komentari oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih